Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada asalnya dan ada yang memang bukan asalnya. Fal muhawwal ala salatati aqsam. Maka yang dipindahkan dari posisi lain itu ada tiga. Pertama muhawwalun anil fa'il. Ada yang dipindahkan dari fa'il. Yaitu asalnya tadi itu fa'il kemudian jadi tamiz. Iya. Nah contoh washta'ala roksu syaibah. Asalnya ini washta'ala syaibur roksi. Jadi asalnya itu fa'il. Kemudian dipindahkan menjadi apa? Tamiz. Asluhu ishta'ala syaibur roksi. Lihat. Faju'ilal mudha'afu ilai fa'ilan. Maka mudha'afun ilai dijadikan dia fa'il. Yaitu ar-roksu. Itu kan mudha'afun ilainya. Dijadikan fa'il. Wal mudha'afu tamizan. Dan mudha'afunya dipindah menjadi muh. Mudha'af dipindah menjadi tamiz. Yaitu kata apa? Syaib. Masya'Allah. Wa muhawalun alil maf'ul. Ada yang dipindahkan dari maf'ul. Maksudnya asalnya maf'ul umbi kemudian jadi tamiz. Contoh. Wa fajjarna al-ardu uyunan. Asalnya. Asluhu. Wa fajjarna uyunan ardi. Begitu asalnya. Kami pancarkan air di atas muka bumi. Fafu'ilam fi'ihim mitlumada. Karena. Maka dilakukan padanya. Seperti yang kami sebutkan tadi di atas. Yaitu antum katakan begini. Kami jadikan mudha'afu nilai. Menjadi maf'ul umbi. Yang begitu. Jadikan fajjarna al-ardu. Ardu ayo fajjarna uyunan ardi. Al-ardi kami jadikan maf'ul umbi. Kemudian mudha'afu menjadi tamiz. Pukul sama. Wa muhawwal an-mudha'afu goyri hima. Masya Allah. Dan bisa juga dipindahkan. Dari yang disandarkan kepada selain keduanya. Ya. Dari muhtadaqobat. Selain fa'il. Selain muf'ulun. Bi. Wadalika ba'ada af'al at-tabdil. Demikian itu setelah isim tabdil. Dibilang af'al at-tabdil. Karena isim tabdil itu selalu berwazan apa? Af'al. Al-mukhbar bih yang dikobarkan dengannya. Amma huwa mogoyrun litamiz. Dari apa yang berbeda dengan tamiznya. Dari apa yang berbeda dengan tamiznya. Wadalika kakowlika. Demikian itu seperti perkataan kamu. Zaidun aksaru minka ilman. Berarti ini dipindahkan dari muhtada. Ini saudara hati-hati. Zaidun aksaru minka ilman. Asluhu ilmu zaidin aksaru minka. Jadi begitu. Itu ilman di awal asalnya. Jadi asalnya dia muhtada. Berarti bisa untuk simpulkan begini. Itu tamiz bisa dipindahkan dari fa'il. Bisa dari makulumbi. Bisa dari muhtah. Muhtada. Jadi asalnya fi'il. Asalnya fa'il. Asalnya mupulumbi. Dan asalnya muhtada. Itu tiga. Itu namanya muhawal. Iya. Waka kawlih ta'ala. Dan seperti firman Allah ta'ala. Ana aksaru minka malan. Ana aksaru minka malan. Wa a'azzu naparon. Apa aslinya ini? Ana aksaru minka malan. Mali. Mali. Kan bersambung. Ana kalau berpisah. Kalau bersambung jadinya ya. Jadinya mali. Hartaku. Aksaru minka. Lebih banyak dari kamu. Kemudian dipindahkan. Dilakukan seperti tadi. Iya kan? Dihilangkan mudob. Iya. Kemudian mudob nilai menjadi muhtada. Ana. Tadinya bersambung menjadi terpisah. Karena jadi muhtada. Ana. Tadinya mali. Hilang malnya. Jadinya anak. Pokoknya lakukan seperti tadi. Lakukan seperti tadi. Hilangkan mudobnya. Maka mudob nilai menduduki. Kedudukannya. Modo penilainya menduduki. Kedudukannya. Iya. Kalau yang terletak setelah ab'al tafdil. Yaitu isim tafdil. Dia adalah. Yang dikobarkan tentangnya itu sendiri. Yaitu sama. Wajabah khabduh bil idofa. Kalau ini tidak boleh antum. Jadikan tamiz. Wajib antum jir dengan apa? Ido. Idofa. Lihat kakulihi. Kakulika. Seperti ucapan kamu. Malu zaidin aksaru malin. Malu zaidin aksaru malin. Kan sama-sama mal. Sama-sama apa? Mal. Kalau ini tidak boleh antum nasab. Oh ini faedah baru. Tadi itu antum nasab. Karena ilmu zaidin aksaru minka. Ilmu zaidin aksaru minka. Jadinya zaidun aksaru minka ilman. Karena tidak sama. Pertama zaid. Kedua il. Ilm. Tapi kalau antum bilang ilmu-ilmu. Berarti harus antum apa? Jir. Antum tidak jadikan tamiz. Seperti ini contoh. Malu zaidin aksaru malin. Kenapa antum baca jer? Antum tidak baca aksaru malan. Kenapa? Karena sama-sama mal. Karena sama-sama apa? Mal. Ini Masya Allah. Makanya dipersyaratkan tadi. Dia berbeda lafatnya dengan tamiz. Itu syarat tadi di atas. Berbeda lafatnya dengan apa? Tamiz. Artinya kalau sama lapatnya. Tidak berlaku tamiz. Malah dia dijadikan mudah pun. Ilai. Dijer. Malah dia dijer. Illa inkana ab al-tabdil mudah ila goyrihi. Kecuali isim tafdilnya. Sudah disandarkan kepada kata lain. Payun sob. Baru boleh antum nasob lagi. Baru boleh antum nasob lagi. Contohnya lihat. Nah. Zaidun aksaru nasi malan. Zaidun aksaru nasi malan. Salahnya ini. Zaidun aksaru malin. Kan begitu. Tapi aksar sudah mudah kepada kata anas. Paham ya? Sudah mudah kepada kata apa? Anas. Anas ini ya Zaid. Kan begitu. Karena dia sudah mudah kepada kata anas. Maka malnya tetap apa? Maka malnya tetap apa? Mansob. Asalnya. Malu Zaidun aksaru malin. Malu Zaidun aksaru malin. Dihilangkan kata malnya. Kemudian malnya di belakang. Tidak dibaca jer. Kenapa? Karena aksar. Yaitu isim tafdilnya sudah mudah kepada kata lain. Berarti ada tiga kesimpulan kita di sini. Ada tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama. Dipersyaratkan itu yang dihilangkan. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sama. Kalau sama. Berarti ada dua keadaan lagi. Boleh diidopakan. Antum jerdia. Dan boleh antum nasob. Boleh antum nasob. Tapi syaratnya sudah diidopakan kepada kata lain. Itu modelnya. Baham ini Ahmad? Jadi syaratnya itu. Yang menjadi tamis itu harus beda dengan kata sebelumnya. Kan begitu? Itu syaratnya. Seperti contoh yang berbeda. Anak aksaru mingka malan. Anak aksaru mingka malan. Iya kan? Karena anak sama mal beda. Dinasob. Tapi kalau sama seperti malu zaidin aksaru malin. Berarti sama kan? Sama-sama mal. Sama-sama apa? Mal. Malu zaidin aksaru malin. Sama-sama mal. Maka kata malin tidak dinasob sebagai tamis. Tapi apa? Dijer karena sebagai mudopun. Ilai. Tapi ada keadaan. Boleh dia dinasob. Amin. Kapan? Kalau isim tafdilnya sudah mudop kepada isim yang lain. Seperti. Mahlu zaidin aksaru nasi mal. Aksaru nasi malan. Jadi begitu jadinya disini. Malan. Kenapa? Karena aksaru sudah mudop kepada siapa? Katalah. Kata lain. Dia tetap jadi tamis lagi. Ini pembahasan tambahan di kotor nada. Tentang tamis. Ada pun goirul muhawal. Maksud kalau ini goirul muhawal gampang. Karena si ma'i. Ini didengar dari orang Arab. Wa goirul muhawal. Dan yang tidak dipindahkan. Nah contoh. Ini selalu itu contohnya. Ini sedikit. Karena hanya didengar dari orang. Arab. Sedikit. Karena didengar dari orang Arab. Iya. Mudah ini. Karena contohnya itu terus. Yang penting untuk tahu. Cara pemindahannya tadi. Ceritanya. Dipindahkan dari fail. Yaitu asalnya fail. Dipindahkan dari ma'pulumbi. Yaitu asalnya ma'pulumbi. Dipindahkan dari muptada. Yaitu asalnya apa? Muptada. Dan harus tahu cara pemindahannya. Dihilangkan mudopnya. Kemudian mudop nilainya menjadi fail. Atau menjadi ma'pulumbi. Atau menjadi muptada. Kemudian mudopnya menjadi tam. Tamiz. Kemudian berikutnya. Ini pembahasan terakhir. Ini pembahasan terakhir. Kadang terletak. Setiap. Minal hal wa tamiz. Setiap dari hal dan tamiz. Muakidan. Goyru mubayyin. Lihayatin. Waladatin. Kadang dia terletak sebagai muakidan. Penguat. Goyru mubayyin. Tidak menjelaskan. Hai'ah keadaan. Waladatin. Dan tidak menjelaskan zat. Jadi dia datang hanya sebagai apa? Penguat. Ini pointer akhirnya. Mitalu dalika filhal. Contoh hal tersebut dalam hal. Qauluhu ta'ala. Firman Allah ta'ala. Walata'asaw fil ardi mufsidin. Jadi mufsidin hal menguatkan ta'asaw. Suma wallaytum mudbirin. Sama. Mudbirin hal menguatkan wallaytum. Karena mudbirin artinya lari. Kemudian wallaytum artinya juga berpaling. Sama. Berarti ini menguatkan. Karena sama maknanya. Wayaw ma'uba'athu hayya. Sama. Hari yang saya dibangkitkan dalam keadaan hidup. Namanya dibangkitkan ya pasti hidup. Tidak ada itu orang bangkit kemudian mati. Paham kan? Dibangkitkan itu hidup. Berarti datang hayya menguatkan. Fatabassama dohika. Maka dia tersenyum tertawa. Sama. Iya kan? Tabassama artinya dohika. Karena dohika pasti tertawa. Tertawa tersenyum. Iya. Tidak ada itu orang bilang tertawa tapi tidak senyum. Paham kan? Kalau dia tertawa adalah senyum. Karena senyum adalah pendahuluannya siapa? Tertawa. Orang senyum dulu baru tertawa. Ini sinonimnya. Sinonimnya. Maka disini dianggap sebagai penguat. Penguat. Bukan menjelaskan keadaannya. Kalau syair berkata penyair. Namanya munirotan berarti tudiu. Apa artinya muniroh? Bercahaya. Tudiu. Bercahaya. Jadi sama-sama. Berarti munirotan datang untuk apa ini? Hal tapi datang untuk menguatkan. Wami thalu dalika fitamiz. Contoh hal itu dalam tamiz. Kauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala. Inna iddatashuhuri indallahi itna asyaro syahron. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah dua belas. Sudah jelas itu kan? Jumlah bulan di sisi Allah adalah dua belas. Kemudian datang lagi syahron. Ini syahron tamiz. Datang untuk apa? Bukan untuk menjelaskan itna asyaro. Karena sudah jelas. Berarti ini sebagai apa sekarang syahron? Penguat. Sama juga wawa adana musa salatina layla. Kami berjanji dengan Nabi Musa 30 malam. 30 malam. Wa atmam naha bi ashrin. Kemudian kami sempurna akan menjadi dengan 10 berarti 40. Fatammami kotorobbihi arba'ina laylatan. Caranya kan sudah cukup. Fatammami kotorobbihi arba'in. Itu sudah cukup. Iya kan? Kan 30 tambah 10 berapa? 40 malam kan begitu. Tapi kenapa didatang lagi laylatan setelanya? Padahal sudah ada laylatan tadi sebelumnya. Apa fungsinya ini? Jawabannya apa? Sebagai penguat. Ini sebagai penguat. Waqaullah Abi Talib dan ucapannya Abu Talib yang terkenal. Yang kalau dia bersyahadat dengan ucapan keyakinannya ini. Maka dia akan menjadi muslim. Tapi ini hanya sekadar keyakinan. Dia tidak mau bersyahadat. Dia bilang, Walakoda alim tu bi anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyah tidina. Sungguh saya telah yakin bahwasannya dina muhammad, agama muhammad min khairi adiyanil bariyah. Dari agama manusia yang paling baik. Jadi ini Abu Talib. Dia yakin agama muhammad itu agama yang paling baik. Hanya saja dia tidak mau bersyahadat. Keyakinan tidak berguna. Keyakinan tidak berguna. Harus ada syahadat. Tapi lihat, Syahid kita adalah min khairi adiyanil bariyah tidina. Apa itu iropnya dina? Kembegitu pertanyaannya. Kita irop sebagai apa? Tambi. Sebagai apa? Penguat. Ini tambi sebagai penguat dari sebelumnya. Bukan menjelaskan. Bukan menjelaskan khairi adiyan. Bukan menjelaskan khairi adiyan. Di antaranya juga adalah perkataan penyair. Wataqla biyuna bi'sal fahlu fahluhumu fahlan. Wa umuhum zalla umintiqu. Lihat. Bi'sal fahlu fahluhumu fahla. Kata fahlan, tamis dari fahal. Sejelek-jelek kuda, kuda mereka adalah kuda. Sejelek-jelek kuda, kuda mereka adalah kuda. Begitu kalau Antum artikan itu. Tapi ini adalah menguatkan. Sungguh, sejelek-jeleknya kuda adalah kuda mereka. Paham kan? Kata sungguh itu diambil dari apa? Tamis fahlan. Diambil dari tamis fahlan. Kan dia berfungsi untuk apa itu? Penguat. Wasibawai rahmahallah. Dan sibawai rahmahallah. Yang mena'u ayuqal. Ni'ma rojulu rojulan zaidun. Sibawai tidak membolehkan untuk dikatakan. Ni'ma rojulu rojulan. Zaidun. Dia tidak membolehkan rojulan menjadi tamis, penguat. Sibawai mengatakan. Kan Ibu Nihisham katakan di Matan berbeda dengan Sibawai. Karena Sibawai tidak membolehkan. Wata'awalu dan mereka ta'wil tadi baik syair. Fahlan pil baik. Mereka ta'wil fahlan yang ada dalam baik syair tadi. Al-anau hal mu'akidah. Dia bukan tamis. Tapi dia hal yang menguatkan. Wa syawahidu ala jawazil mas'ala kathirah. Tapi pendukung akan bolehnya hal itu banyak. Fala haja ta'ila ta'wil. Idi bantahan terhadap Sibawai. Maka tidak butuh kepada apa? Ta'wil. Karena kalau sudah ada syairnya. Maka begitu yang benarnya. Tidak butuh kepada ta'wil. Waduhulu tamis fi babi ni'ma wa bi'sa. Dan masuknya tamis. Pada babnya ni'ma dan bi'sa aksar. Minduhulil hal. Daripada masuknya apa? Hal. Kan antum wahizibawai meng'erob sebagai hal. Mana yang terbanyak setelah ni'ma dan bi'sa? Hal atau tamis? Kan tamis. Jadi kita erob di atas tamis itu lebih bagus. Daripada kita erob di atas apa? Hal. Jelas kan? Ini yang belum katakan. Selesai. Kemudian setelah itu belum masuk di bab al-isitna. Kalau al-ma'lif rahmatullahu ta'ala wal-musatna. Langsung musatna disini langsung disebutkan ya. Karena kita sudah kitab tinggi. Langsung dengan illa. Wal-musatna bi'illa min kalamin ta' min mujabin. Ini sudah kita tahu dari sebelumnya. Musatna dengan illa. Dari kalam mujab. Dari kalam tam mujab. Apa artinya tam? Ada musatna minuh mujab. Tidak diawali oleh penafian. Kan itu sudah kita tahu dari buku dasar. Kalau kalamnya. Dengan musatna dengan illa. Dari kalam tam mujab. Nah contoh. Fa syaribu minhu illa kolilan minhum. Tam mujab. Fa infuki dal ijab. Kalau tidak mujab. Kan tadi tam mujab. Kalau tidak mujab. Taruh jahal badal alal mutasfil mutasil. Lebih roji di Irop sebagai badal pada yang mutasil. Mutasil artinya kalau setelahnya itu adalah masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Yang di mutamiman dijelaskan. Nah ma fa'aluhu illa kolilun minhum. Lihat dibaca kolilun. Badal dari waw jamaah. Karena kolilun minhum ini adalah termasuk dari waw jamaah. Wa nasbu fil mungkoti inda bani tamim. Dan dibaca nasob pada musatna yang mungkoti. Yaitu setelah illa bukan dari golongan sebelum. Illa. Menurut bani tamim. Wa wajabah inda al hijaziin. Dan wajib nasob. Kalau menurut siapa? Orang hijaz. Ini semua sudah di mutamiman. Nah contoh. Ma lahum bihi min ilmin. Illa tiba'addon. Dibaca itiba'addon. Wajib menurut orang hijaz. Kenapa? Karena mengikuti sangkaan bukan dari ilmu. Bukan dari apa? Ilmu. Tapi menurut bani tamim boleh. Boleh nasob. Dan boleh juga badal. Iya boleh juga. Tapi kalau bilang malam ya takot dan fihimah. Selama dia tidak mendahuluinya pada keduanya. Fannasbu. Maka itu dibaca nasob. Nahu kau lihi. Contohnya adalah perkataannya. Iaitu dia mendahuluinya. Mali illa ala ahmada si'atun. Lihat. Ala mendahului si'ah. Seharusnya kan. Mali si'atun illa ala ahmada. Tapi diakhirkan si'atun. Diakhirkan apa? Si'atun. Wa mali illa madhabal haqqi madhabu. Asalnya. Wa mali madhabun illa madhabal haqqi. Begitu asalnya. Tapi dia akhirkan. Sehingga kalau dia dikedepankan dan diakhirkan. Berarti di nasob itu setelah illa. Di nasob itu setelah illa. Jadi dari sini kita bisa tahu. Bahwa mustadna minhu itu boleh diakhirkan. Mustadna minhu itu boleh diakhirkan. Tapi kalau diakhirkan mustadna minuhnya. Maka mustadnanya dibaca nasob. Mustadnanya dibaca nasob. Seperti contoh itu tadi. Seperti contoh itu tadi. Selesai. Wa infukidat tamam. Itu tadi kalau tidak ada mujab. Itu cuma tam goiru mujab. Begitu maksudnya. Kalau tidak terpenuhi tamamnya. Itu apa sekarang? Kalau tidak tamam berarti nakis. Ini istilah semuanya sudah disebutkan sebelumnya. Kalau hilang tamnya. Yaitu nakis. Fa'alah hasabil awamil. Maka dibaca sesuai dengan penyakit. Ini sebenarnya cara sederhananya di buku Mutamimah. Di Mutamimah. Kan dirinci tahu? Kalau kalamnya tam mujab, wajib nasob. Kalau kalamnya tam manfi. Boleh nasob, boleh badal. Kalau kalamnya nakis. Maka sesuai dengan penyakit. Ini sebelumnya. Cuma di sini, iya agak sulit bahasanya. Nah contoh, wama amruna illa wahidatun. Karena wama amruna illa wahidatun butuh khobat. Wayusamma mufarrogo. Dinamakan dengan musatna mufarroq. Dinamakan dengan musatna mufarroq. Itu nama lainnya dari musatna nakis. Jadi musatna nakis dinamakan musatna apa? Mufarroq. Ini untuk illah. Jadi belum langsung bahas illah. Tidak tanggung-tanggung langsung illah. Tidak disebutkan dulu. Musatna itu apa? Musatna minhu itu apa? Apa itu nakis? Apa itu tam? Apa itu mujab? Apa itu guru mujab? Apa itu alat-alat pengecolian? Tidak disebutkan lagi. Karena kita sudah di buku tinggi. Entah-entah? Artinya Ibn Hisham sama dengan belok katakan. Kamu sudah tahu apa itu semua tadi yang disebutkan. Apa itu musatna? Apa itu? Karena sudah ada kitab dasar. Sudah ada kitab dasar. Jadi langsung disebutkan. Cara minal mansubati termasuk isim mansub adalah al-mustatna. Tapi fiba diaksami pada sebagian pembagiannya. Karena tidak semua itu mustatna mansub. Jadi pada sebagiannya mansub. Bahasanya kalau istitna'nya dengan illa. Kalau istitna'nya adalah dengan illa. Wajib dengan berkumpulnya tiga syarat ini. Nasbul musatna. Nah, kalau di matan kita tidak disebutkan hukumnya. Kan yang pertama tahu. Tam mujab tidak ada yang disebutkan hukumnya. Tam manfi tidak disebutkan hukumnya. Malah yang belum disebutkan hukumnya yang mana? Yang nah, nakis. Al-Hasabil awamin. Paham kan? Di situ disebutkan. Nah, sekarang disebutkan. Saya ulang. Walhasilu dan kesimpulannya. Annahu bahasanya. Ida kanal istitna'u bi'illa. Jika yang dikeculikan dengan illa. Wa kanat masbukotan bi kalamin tam mujab. Dan dia diawali oleh kalam tam mujab. Wajib dengan terkumpulnya tiga syarat ini. Yaitu tam mujab. Diawali oleh tam mujab. Nasbul musatna. Wajib dinasob musatnanya. Sawa'un kanal istitna muttasilan. Sama saja apakah istitnanya itu muttasil. Yaitu setelah illa masih golongan sebelum illa. Nah, contoh. Komal qawmu illa zaydan. Wajib. Wa qawli ta'ala dan firman Allah ta'ala. Fasyaribu minhu illa qalilan. Wajib. Au mungkotian atau musatnanya mungkoti. Pokoknya tidak lihat. Muttasil atau mungkoti. Mungkoti artinya setelah illa itu adalah bukan golongan sebelum illa. Seperti. Kakulika seperti contoh ucapan kamu. Komal qawmu illa himaron. Himar bukan dari qawmu. Maka disini. Karena kalamnya tamu jab. Wajib baca apa? Wajib baca nasab. Wa minhu fi ahadil qaw lain. Dan termasuk darinya. Pada salah satu dari dua pendapat. Qawlu ta'ala. Firman Allah ta'ala. Fasajadal malaikatukulluhum ajma'un illa iblis. Ini istitna mungkoti. Karena iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis bukan dari golongan malaikat. Maka mungkoti disini. Maka dibaca illa ibilisa. Kenapa dibaca nasab? Karena kalamnya tam mujab. Tam karena ada mustataminhu. Yaitu al malaikat. Mujab kenapa? Karena tidak ada yang awal oleh penafian. Iya. Kalau selesai. Selesai tam mujab. Kalau ini di awal pembahasan buku pertama. Masalah. Paham kan? Ini buku sudah tinggi kita. Jadi mudah itu mustatna. Sekali lagi. Kalau masalahnya itu bihaliha. Kalau masalahnya itu bihaliha. Dengan keadaan yang sama. Akan tetapi kalam yang telah lewat. Goyru mujab. Itu saja. Jadi kalamnya seperti tadi. Tapi tidak mujab. Apa artinya tidak mujab? Ada penafian? Penafian. Fala yakulu makan tak lepas. Ima yakuna isitna mutasilan atau mungkotian. Ini lebih dibutuhkan mutasil sama mungkoti. Karena tadi tidak. Pasti wajib nasab. Kalau ini tidak lepas dari mutasil atau mungkoti. Faingkana mutasilan. Kalau mustatnanya mutasil. Kalau mustatnanya mutasil. Jazakil mustatna wajahan. Boleh pada mustatna dua sisi. Boleh pada mustatna dua sisi. Iaitu yang terleta sele ilah. Apa itu? Ahaduha salah satunya. Ayu ja'al tabi'an lil mustatna minhu. Boleh untuk menjadikan dia tabi' Untuk mustatna minhunya. Boleh tabi' Berarti iropnya sama. Boleh tabi' untuk mustatna minhunya. Al'annahu badal minhu. Yaitu di atas dasar dia sebagai badal darinya. Badal ba'at minkul indal basri'in. Badal ba'at minkul menurut siapa? Orang Basra. Wa'at aw atob. Ini keanehan. Aw atfu nasakin indal kufiin. Atau di Irop sebagai atob nasak menurut kufah. Kenapa? Karena menurut kufah ilah bisa jadi huruf atob. Apa penyertian atob nasak? Dia pengikut, yang diantarai oleh, yang diikuti dengan, yang mengikut oleh salah satu huruf A, atob. Berarti kan ada perantara, ilah. Maka mereka Irop sebagai apa? Atob na? Nasak. Paham syukur. Di Irop sebagai atob nasak. Siapa ini? Orang mana ini? Orang kufah. Al-Muhim tabi. Mau antum pendapatnya kufah atau basro pasti dia tabi. Dia tabi. Itu Irop pertama. Yang kedua. Ayunsob ala aslil bab. Antum boleh nasob di atas asal bab ini. Yaitu asal bab musatna mansub. Asal bab musatna hukumnya apa? Mansub. Mulai. Wahu arobiyun jayid. Dan itu adalah bahasa Arab yang bagus juga. Wal itiba ajwat minhu. Tapi dibaca tabi itu lebih bagus. Jadi kalau antum jadikan mansub. Sebagai musatna itu bahasa Arab yang bagus. Hanya saja kalau antum jadikan tabi. Badal atau atof. Itu lebih bah? Lebih bagus. Itu lebih bagus. Ini kalau mutasil. Kemudian kata beliau. Nah ini bigoril ijab. Yang kami maksudkan dengan tidak mujab. Yang kami maksudkan dengan tidak mujab. An-nafiyal nahi wal istifaham. Yaitu diawal oleh penafian. Atau nahi. Larangan. Atau istifaham. Seperti biasa. Jadi nanti itu tidak harus diawal oleh penafian. Boleh diawal oleh nahi. Atau boleh diawal oleh apa? Istifaham. Iya. Misalun nafi. Kau luhu ta'ala. Contoh penafian. Terima Allah ta'ala. Ma fa'aluhu illa kolilum minhum. Lihat. Kau ro'as-saba'a. Gaur ibn Amir. Dibaca oleh ahli kau'as-saba'a. Selain ibn Amir. Bir-rofi. Dia baca rofa. Illa kolilun. Kan kalau dibaca rofa. Berarti sebagai apa ini? Bah? Badal atau tadi irobnya kufi apa? Irobnya kufi sebagai apa? Atau? Nasad. Illa dijadikan seperti huruf Atau. Alal ibadali minal wawi. Yaitu di atas badal dari waw. Fi ma fa'aluh. Pada kata ma fa'aluh. Wa kor'a ibn Amir wahdahu. Sementara ibn Amir sendiri membaca bin Nasbi. Dengan baca Nasab. Alal isitna. Di atas dasar dia sebagai apa? Musatna. Jadi kalau ibn Amir baca ma fa'aluhu illa kolilan minhum. Itu kalau ibn Amir. Sementara sisa ahli kru'a yang tujuh. Yaitu ada enam orang. Mereka membaca illa kolilun. Membaca illa kolilun. Wa misalun nahi. Kauluhu ta'ala. Contoh di awal oleh nahi. Firman Allah ta'ala. Wa layal tafit. Mingkum ahadun illam ro'atak. Dibaca imro'atak. Ini nahi ya. Karena layal tafit. Layal tafit. Nahi. Kauluhu abu amr wa ibn Kathir. Dibaca oleh abu amr dan ibn Kathir. Abu amr dan ibn Kathir. Termasuk ahli kru'a yang tujuh. Birofi dengan baca ro'atak. Illam ro'atuk. Begitu. Alal ibadal min ahad. Yaitu sebagai badal dari ahad. Wa koru'al bakun. Sementara ahli kru'a yang lain sisanya. Berarti ada lima orang. Karena ahli kru'a yang tujuh ada tujuh. Dua orang membaca ro'atak. Sisanya berarti. Ya. Ahli kru'a yang lain. Lima orang. Bin nasbi alal isidna. Dia baca nasob sebagai apa? Musatna. Wafihi wajahan. Dan di dalamnya terdapat dua sisi. Ahduha salah satunya. Ayyakuna musatnan min ahad. Bisa dia musatnan dari kata ahad. Ya. Dari kata ahad. Wajat kru'atul aksar ala wajhil marjuh. Dan datang kru'anya kebanyakan ini. Karena mayoritas ya. Karena ada tujuh orang ahli kru'ah. Dua orang membaca ro'atak. Sementara lima orang membaca nasob. Berarti bacaan jumuhur ini. Di atas sisi yang marjuh. Tidak rojih. Li anna marji al-kru'ah riwayah. La ro'i. Masya Allah. Karena rujukan daripada kru'ah itu riwayat. Bukan ro'i. Bukan koeda bahasa Arab. Paham kan? Bukan pendapat yang sesuai dengan koeda bahasa Arab. Itu khususannya Al-Quran. Jadi misalnya antum dapat. Misalnya saya kasih koeda. Domirha itu kalau sebelumnya ya dikasro. Alayhi. Kan begitu. Tapi datang di Quran. Alayuhu. Itu namanya riwayat. Bukan di roya. Itu namanya riwayat khusus kur'an. Tidak boleh selain Quran antum baca begitu. Karena Quran riwayat. Adapun selain Quran apa? Berdasarkan koeda. Dipahami ini? Ini yang harus diperhatikan. Watani yang kedua. Ayakuna mustadnan min ahlik. Min ahlik. Bisa juga dia mustadnan dari kata ahlik. Di ayat sebelumnya. Fa'alahadha yakunu nasbu wajibah. Kalau di mustadna dari kata ahlik. Maka mansubnya adalah wajib. Karena kalau mustadnanya dari kata ahlik. Maka dia mustadna dari kalam tam mujab. Di ayat sebelumnya. Dia tam mujab. Jadi tergantungnya. Ini imro atak antum mustadna dari mana? Kalau antum mustadna dari ahadun berarti tam goyru mujab. Maka boleh imro atak. Boleh imro atuk. Boleh imro atak dan boleh apa? Imro atuk. Kalau imro atuk badal. Kalau imro atak mustadna. Tapi kalau antum keculikan dari kalimat sebelumnya. Bukan layal tafid. Dari kalimat sebelumnya. Yaitu ahluk. Maka dia adalah. Kalimatnya adalah tam mujab. Sehingga kalau tam mujab memang wajib baca. Nasab illam ru atak. Illam ru atak. Ini kata baru. Fa'alahadha yakunun nasmun wajiban. Di atas ini nasabnya wajib. Wa mitalul istifaham. Contoh di awal ulistifaham. Kauluhu ta'ala. Firman Allah ta'ala. Wa mayyakunatu. Minrohmati rabbihi illa dalun. Perhatikan itu. Illa dalun. Dibaca rupa. Sebagai apa? Badal dari. Domir mustatir. Fa'il dari. Yakunatu. Paham kan? Dibaca sebagai badal. Kata baru. Koroh al-jami. Seluruh ahli koroh yang tujuh membaca. Birrofi alal ibadal. Dengan dibaca rupa. Abdallun. Dibaca rupa sebagai badal. Minad domir fi yakunat. Badal dari domir yang ada pada kata apa? Yang ada pada kata. Iyakunat. Walau kuria illa dalun. Kalau dibaca illa dalun. Bin nasbi dengan nasab. Alal isitna. Di atas isitna. Belajaza. Akan tetapi kan. Tidak boleh sembarang begitu. Makanya boleh ingatkan. Walakin al-kiru'ata sunnatun muttaba'atun. Akan tetapi kira'at itu kan sunnah yang harus diikuti. Bisa. Kan semua ahli kira'at baca illa dalun. Kalau antum bertanya. Boleh gak dibaca illa dalun? Boleh kan selama isitnanya adalah isitnanya apa? Tam. Apa? Tam, goir, mujab, maka boleh dua. Boleh badal, boleh mansub. Kan begitu. Tapi kan kalau Quran itu kan sumbernya apa? Riwayat. Dia harus diikuti riwayatnya. Bukan diroya. Bukan koedah. Bahasa Arab yang kita pelajari. Makanya boleh ingatkan ya. Al-kiru'a sunnatun muttaba. Kira'at itu sunnah yang harus diikuti. Sunnah yang harus diikuti. Kita baca di riwayat apa? Maka harus ikut riwayat itu. Ikut riwayat itu. Kemudian kata-bola, Wa'ingkanal isitna mungkotian. Kalau isitnanya adalah isitna mungkoti. Kalau isitnanya adalah isitna apa? Mungkoti. Apa itu mungkoti? Apa yang setelah ilah tidak sama dengan sebelum? Illa. Fa'ahlul hijaz yujibunan nasba. Maka penduduk hijaz mewajibkan nasab. Kalau mungkoti. Wajib dia. Tidak boleh baca lain. Faya'kulun mereka katakan. Ma'fiha ahadun illa himaron. Dia baca himaron. Dia wajibkan itu. Wabilugotihim ja'atan zin. Keutamaan orang hijaz. Dengan bahasa mereka turun Qur'an. Makanya dia selalu roji. Karena dengan bahasa mereka turun Qur'an. Iya. Kalau Allah berfirman. Ma'lahum bihi min ilmin illa tiba'adzan itiba'a. Sebagai apa itu itiba'a? Isitna mungkoti kan begitu? Isitna mungkoti. Dia wajibkan baca itiba'a. Dia wajib baca apa? Itiba'a. Wa banu tamim yujizunan nasbawal ibadal. Sementara banu tamim membolehkan nasab dan boleh juga badal. Itu bedanya hijaz sama banu tamim. Kalau banu tamim lebih luas. Kalau hijaz satu pendapat. Wajib nasab kalau mungkoti. Dia baca itu ayat ila tiba'adzan. Di ropa. Dia baca ropa. Al-annahu badal min al-ilmi. Itu diatas dasar dia sebagai badal dari kata'al ilm. Dilihat dari kedudukannya. Karena kedudukannya min ilmin mansub. Karena min itu huruf jer za'idah. Litaukit. Min itu huruf jer tambahan untuk menguatkan. Maka kedudukan dari ilmin adalah mansub. Kedudukan dari kata'il minah hukumnya adalah apa? Mansub. Adalah mansub. Walai juzu ayyukro' bil khabdi alal ibadal minhu. Biktibari lapad. Dan tidak boleh dibaca jer. Diatas dasar sebagai badal darinya. Dilihat dari lapadnya. Tidak boleh. Li'anal khabdi dollahu min al-za'idah. Paham kata Ibn Hisham? Karena yang menjernya itu adalah min za'idah. Tambahan. Wattiba'ud-dhan ma'rifatun mu'jabah. Iya. Dan ittiba'ud-dhan adalah ma'rifah terus mu'jab. Min wa min za'idah la ta'amalu illa fin nakirot. Sementara min al-za'idah tidak boleh beramal pada apa? Tidak boleh beramal kecuali pada nakirot. Ini Masya Allah. Antung paham ucapan ini gini. Kapan min itu za'idah? Paham pertanyaannya? Kapan min itu dihukumi sebagai za'idah? Kalau dia masuk pada nakirot. Sekarang, kalau antum jer ittibai, karena ikut min ilmin, berarti kan min ilmin pas. Masuk kepada nakirot. Coba, bisa enggak masuk min pada ittiba'idhon? Tidak bisa, karena ittibai hukumnya sekarang apa? Ma'rifah. Kenapa bisa ma'rifah? Karena disandarkan pada kata yang ber'al. Dipahami ini? Ini yang belum katakan. Tidak bisa. Berarti tidak bisa ditakdirkan min. Makanya jangan diikutkan ke lapat. Tapi ikutkan ke mana? Kemahal. Ikutkan ke kedudukannya. Iya. Karena wa min za'idah la ta'amaluf illa pin nakirot. Karena min tambahan tidak beramal kecuali pada nakirot. Al-manfiah. Nakirot yang dinafikan. Makanya ada di awalnya. Iya. Iyat tabi'un. Ma'lahum bihi min ilmin. Ada penafiannya. Awil mustafham anha. Atau yang ditanya tentangnya. Maksudnya yang diawala oleh apa? Istibham. Waqadijitama afiqolih ta'ala. Telah terkumpul dalam firman Allah ta'ala. Yaitu min za'idah. Diawala oleh penafian atau istibham. Terkumpul dalam firman Allah ta'ala. Ma' taro fiqolkirruhmani min tafawud. Ma' taro. Di awal oleh penafian. Ma' taro fiqolkirruhmani min tafawud. Maka min disini za'idah. Kenapa? Di awal oleh penafian. Dan dia masuk pada nakirot. Farji'il basara. Hal taro min futur. Hal taro min futur min. Masuk pada apa itu? Futur nakirot. Di awal oleh apa? Istibham. Paham? Berarti min disini adalah apa? Za'idah. Karena terpenuh syaratnya. Cuman harus perhatikan baik-baik. Jangan bilang tambahan percuma di Quran. Ini tambahan untuk menguatkan lapatnya. Menguatkan lapatnya. Paham gak ini? Sisa berikutnya insya Allah kita ambil besok. Alhamdulillah. Sisa masalah mustadna mendahului mustadna minhunya. Sama istitna mufarrog. Atau jumlahnya nakis. Setelah itu kita masuk pada selain illa. Selain illa muda. Illa ini paling sulit di pembahasan istitna. Insya Allah bisa kita selesaikan besok. Sesuai dengan target. Sudah pertanyaan Ahmad? Mana pakai kita? Di belakang tak mas? Ini kata malahum bihi min ilmin. Kan dia gak boleh badal ke kata ilmin. Kelafatnya? Kelafatnya. Dia badal ke mahalnya. Pertanyaan Ustaz. Disini min ilmin fi mahalnya apa? Fi mahalnya apa? Apanya? Kedudukannya mahalnya. Kedudukannya bisa fi mahali rop in? Fi mahali rop in. Sebagai? Ma. Isimnya ma nafi. Ma tak? Tahu ma tak? Tahu ma tak? Ma nafi hija? Hija ziang. Lahum jir majurur mukod? Mukod nam. Pak Ahmad? Ada masalah Ahmad? 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 Ahmad Ustaz, apakah bisa si bul jumlah itu tamis Ustaz? Hmm? Si bul jumlah. Tidak. Tamizi itu harus mufron. Tamizi itu harus nakiro. Oh. Kalau kan Ustaz? Jamit. Kalau... Tidak boleh jumlah. Tidak boleh sebul jumlah. Tidak boleh sebul jumlah. Ayat Laylatul Qadari khairun min alfishahrin. Tidak bisa sebagian itu Ustaz. Yang mana itu? Atau menjadikan tamis? Saya cuma menduga begitu, Ustaz. Tidak boleh. Jadi bedanya hal sama tamis, Hal itu bisa jumlah. Di ta'wil ke... Sorry. Sementara tamis, Tidak boleh jumlah. Tidak boleh sebul jumlah. Jadi min al-fi syahrin na'at. Dari khoirun. Kan jumlah atau sebulu jumlah setelah nakiroh, Apa kirohnya? Na'at. Tidak? Alhamdulillah. Baik kita cukupkan. Subhanakul hamdik. Masyadu'ala ilahi lantasabutu'ubu'laikum.